Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Oke untuk kali ini aku akan melanjutkan video yang kemarin saya berjanji akan memodif ini tanpa menggunakan kabel split ya seperti ini kita tidak menggunakan kabel split seperti ini di langsung nanti di sodir sodir lacung jadi mengurangi biaya yang ini kan sepuluh ribu lima ratus kalau di toko online di shopee maupun di toko bidi ada tapi kalau kita nggak punya duit atau bisa mengirit udah pakai ini aja ini langsung dari dalam di sodir sodir nanti begitu jadi biar ngirit bagaimana caranya ikuti terus videonya sampai habis untuk at wadahnya ada dua pilihan nanti pilih ini apa pilih yang ini ya sama-sama bagus ini nah ini nggak maksudnya sama-sama bagus itu bagusnya sudah ada nih ini apa ini kalau ini set tinggal ngelubangan langsung dimasukkan gitu Oke dicoba yang pakai yang hitam-hitam dulu ya pakai yang ini yang wadah hitam aja tuh pokok hitam dulu dulu Oke ya jangan lupa di tonton videonya sampai habis terus terutama bagi pemula ya nanti biar kalau motif indoor jadi outdoor tenda N301 bisa seperti video ini diikuti aja Insyaallah berhasil Oke nggak panjang lebar ya Hai tolong nanti di share like comment juga tekan tombol subscribe juga tekan tombol loncengnya Oke untuk tutorial cara melepasnya kan kemarin sudah saya berikan nah sekarang tinggal langsung di sodir sodir apa alatannya alatnya ini drop ini topnya nanti bisa pilih yang terserah yang terserah yang penting kalau di atas dia tidak kena air nanti seperti itu alatnya ini terus power supply nya ini ya Hai itu terus yang enggak salah pentingnya ini kabelan kalau kalau dia taruh di atas kan harus ada tegangan dan Hai tombol risetnya gitu Hai kecepat dulu nah ini kabelannya Oh ya saya Hai untuk uji-coba sudah beberapa kali aku mencuri menguji coba tolong ya kalau temen saudara-saudara aku yang mau modip ini untuk indoor dijadikan outdoor untuk tenda N301 tolong jangan lebih dari 10 meter ya untuk kabel masalahnya apa tegangannya menurun banget kalau saya ukur ini sudah saya kopas seperti ini kalau dia itu ini 20 meter kabel ini 20 meter kalau 20 meter tegangannya itu kurang dari yang dibutuhkan dia jadi disetting juga enggak bisa terus komponen malah cepat panas dan tidak bisa mengantar ke berapa namanya signal dan pokoknya enggak enggak berfungsi dengan normal ingat jangan lebih dari 10 meter kalau dibawahnya menggok silahkan itu sekedar informasi mudah-mudahan dan saudara-saudara aku yang mau mencoba bisa mengikuti video ini dan lihatkan video ini Oke enggak banyak lebar langsung aja kita eksekusi caranya gimana kita buka ini cara bukanya kemarin sudah saya bikin tutorialnya ya seperti ini kita buka saja seperti ini nah untuk di sini kabelnya di kupas saya ini juga di yang ini seujung satu di kupas ini ujung satunya di kupas juga di sini sebelum teman-teman atau saudara-saudara aku bikin apa namanya modifikasi ini tolong bikin coret-coretan dulu ya seperti aku ini jadi aku bikin coret-coretan dulu biar enggak salah dalam memilih apa namanya kabel-kabelnya masalahnya kan ada delapan kabelnya ditentukan dulu yang mana nanti masuk kemana gitu contoh seperti ini pilih kabelan tidak boleh lebih 10 meter oh ini gini untuk putih orang dan putih putih hijau dan hijau gitu nah ini kita yang untuk untuk yang empat warna yang ini ya empat warna ini udah nggak usah dipikirkan ini untuk men transfer data dan suara ini dua-duanya nah kita tentukan aja yang kabel yang empat lagi maksudnya yang empat ini disini kan ada coklat putih dan biru putih ini coklat putih ini coklat putih ini biru putih ini putihnya ada jaraknya biru ini juga tidak putih putihnya ada jaraknya coklat nah untuk disini aku untuk kabel yang putih coklat ini ini saya jadikan tegangan kalau disini saya pakai untuk resetnya oke gimana cara nyodernya ikuti caranya oke untuk tegangannya ini kan power supplynya nah ini kan nah kita berhubung mau di lewatkan kabel land kita kupas kabelnya seperti ini ditentukan aja dulu ya tentukan biar enggak salah aku menggunakan Hai coklat putih untuk plusnya coklat putih ini putih coklat atau coklat putih ini sebagai plusnya untuk plusnya ini untuk plusnya power supplynya disini ya ini plus ininya min jangan keliru ini plus ini min Oke ini plus ini min langsung aja di soder disitu di soder untuk plusnya kita soder untuk plusnya dulu soder ya oke seperti ini cara penyodernya yang bagus ya saudar aku untuk nyodernya ini kalau ini contoh ya begini cara hei bahan menurut ngasih contohnya nah satunya lagi untuk yang coklat itu di bagian min minnya disini kita tambah aja dulu timahnya biar nempelnya bagus kita langsungkan disini untuk pengiritan tidak usah kita pakai splitter oke oke setelah seperti ini nah seperti ini terus untuk kabel biru dan putihnya kita gunakan untuk tombol resetnya jadi kalau sudah di atas kita nanti nggak naik-naik gitu nggak naik ke tiang maksudnya naik-naik manut kemarin untuk merisetnya kita nggak menaik ke tiang seperti itu seperti ini kita ini aku tak gunting aja ya biar nggak mengganggu ini nggak biar nggak mengganggu kita putus seperti itu terus untuk tombol resetnya disini ya kelihatan nggak kelihatan nggak nah ini kan ada dua titik ini nah kita solder disitu yuk kita solder bebas yang untuk tombol resetnya nih kanan-kirinya bebas ini ada dua pilih yang depan ya depan sini jangan yang belakang kalau belakang ini min kalau yang ini min dua ini min ini yang yang perlu kita solder jadi satunya disini satunya disini kita solder sekarang kita solder seperti ini satunya lagi kaki satunya lagi kita solder lagi kita solder lagi oke seperti itu seperti ini jangan sampai jangan sampai ini ya jangan sampai boleh lengket kalau lengket dia konslet nanti konslet atau sambung sambung pendek seperti ini sudah disoder ya hasilnya seperti ini 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 plus ini min ya untuk satunya yang ini kan ada nih ini untuk tombol resetnya seperti ini jangan yang belakang ya jangan belakang kalau belakang ini min 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 ini min ground atau ke akrimin atau ground yang disambung ke tabelan ini yang depan 12 oke seperti itu terus setelah ini kita kita dia kita masukkan masukkan kita masukkan saja pada tempatnya kita masukkan pada tempatnya oke oke sebentar ya kita masukkan di tempatnya seperti ini oke agak ini ya agak tempatnya misalnya terlalu sempit nah seperti ini apa yang tempatnya banget gak selamat menikmati